Sejumlah operasi pasar digelar untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat karena tingginya harga bahan pokok. Pemberita pun meminta masyarakat tidak belanja berlebihan karena stok bahan pokok terjamin selama 3 bulan ke depan. Ratusan warga mengantri membeli berbagai kebutuhan pokok dalam operasi pasar di Palmerah, Jakarta. Gula pasir, beras, minyak goreng dan tepung menjadi sejumlah kebutuhan pokok yang naik karena dampak persebaran virus corona. Polda Mitrujaya, Satgas Pangan, Bulog, Dinas Pangan Perindustrian, Perdagangan menjual kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak belanja berlebihan karena stok bahan pangan masih mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Bahwa saya-pesa ini stok masih cukup. Kemudian operasi pasar memang kita lebih mengedepankan beberapa bahan pangan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti beras, beras, gula, kemudian minyak goreng, sama tepung terigu. Masyarakat terbantu dengan adanya operasi pasar meski kuantitas pembeliannya dibatasi. Misalnya gula pasir, harga Rp12.000 hanya dapat dibeli sebanyak 2 kg. Bagus sih, bernih meringankan masyarakat ya. Soalnya harga gula juga lagi naik di Indomaret, di Alfa, bagus lah, udah gitu aja. Ya enak, harganya lebih ringan kalau buat kita. Harganya lebih murah daripada di warung. Di warung kan Rp18.000, ini cuma Rp12.500. Oke, melihat harga pangan sekarang ini seperti apa kondisinya? Ya, lagi naik semua nih Pak. Dengan adanya kayak gini jadi lebih enak gitu. Operasi pasar juga digelar di Pasar Petojo Ilir, Jakarta oleh Kementerian Perdagangan. Diharapkan kegiatan ini mampu membantu masyarakat mendapatkan sembako murah dan menjamin ketersediaan di tengah wabah virus corona. Baru kemarin kami koordinasi dengan Satgas Pangan, sudah ada surat dari Satgas Pangan bahwa pembatasan itu sudah dicabut. Tapi perlu diketahui bahwa pembatasannya adalah awalnya. Maksud baik dari Satgas Pangan untuk menghindari agar masyarakat tidak membeli berlebih. Karena sebagaimana diketahui, begitu ada informasi merebaknya virus corona, karena masyarakat ketakutan seolah-olah barang tidak ada, mereka melakukan pemberian lebih daripada yang dibutuhkan. Selain itu, pemerintah juga telah mencabut pembatasan pembelian sembako untuk sejumlah komoditas. Seperti perorangan hanya dapat membeli beras sebanyak 10 kg, sedangkan gula pasir sebanyak 2 kg, dan minyak goreng hanya sebesar 2 liter. Dari Jakarta, Muhammad Olga, AY News melaporkan.